Pengibaran bendera merah putih dalam rangku 22, segera dimulai. Bendera hasil, sang-sangka merah putih, hormat! Ribuan santri dan pasien rehabilitasi narkoba mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di pondok pesantren Arwahman, Palembang. Para santriwan pun menggelar pentas tarian tradisional dan drama kolosal. Santri dan pasien rehabilitasi narkoba beserta warga setempat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Untuk memperingati hari keberdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Hari keberdekaan dengan tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Kini diharapkan kepada para santri dan santriwati dapat meneruskan perjuangan para santri terdahulu yang berperan penting ikut serta mengusir penjajah. Di hari keberdekaan tahun ini lebih ramai dibanding dua tahun terakhir, yang mana Indonesia terdampak pandemi COVID-19 dan terbatasnya aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, tahun ini perayaan hari keberdekaan Republik Indonesia harus meriah. Apalagi dilengkapi tarian tradisional drama kolosal yang menceritakan detik-detik pengumuman proklamasi. Salah satu santriwan menjelaskan dirinya senang ikut serta dalam drama kolosal di hari keberdekaan tahun ini. Menceritakan detik-detik sebelum proklamasi mas. Oh gitu. Detik-detik gimana keberdekaan. Indonesia ya. Detik-detik sebelum keberdekaan. Oke. Berapa lama sih kita mempersiapkan ini? Persiapan seminggu sebelum tampil mas. Harapan kita mas, ya mas, sebagai pelajar untuk kedepannya apa sih? Ya untuk dengan ini kita ada pelajaran. Selalu percaya diri mas. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kepala Sekolah MTS Ponpes Arwahman Palembang Syah Rizal berharap para santri bisa menanamkan dan meneruskan perjuangan terdahulu dan tetap teringat pada masa lalu. Peringat di hari keberdekaan yang ke-77 kita mengadakan wacara sekaligus tentang penampilan kolosal, drama kolosal tentang detik-detik proklamasi. Kita menanamkan bahwa anak-anak kita meneruskan perjuangan dengan profesi dan masing-masing sesuai dengan profesi masing-masing anak-anak kita. Tidak hanya pertunjukan drama kolosal dan tarian tradisional saja, para santri juga mengikuti rangkaian perlombaan yang diadakan di Ponpes. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.